Halo guys, kembali lagi di channel Lasadikul Hak dan kita kembali lagi bermain Liga Shopee ya disini kita bakal berhadapan dengan apa namanya Persija, jadi saya ada request dari beberapa teman-teman dan kebanyakan itu kita saya disuruh pakai Persib dan menghadapi Persija ya, oke dan kita bakal mulai aja langsung untuk di video kali ini saya bakal pakai Persib seperti yang saya bilang tadi dan lawannya adalah Persija, oke jadi cukup menarik nih ya, Jakarta versus Bandung nih oke bentar-bentar, Persija ini dia ya Persija Jakarta kalau dilihat dari, bentar saya ke belakang dulu ya, kalau dilihat dari bintang sih lebih ini ya, Persibandung ini punya rating 3 bintang di PES ini sendiri, kemudian Persija 2,5 ya oke, dan seperti biasa ini sistem setting bentar-bentar general settingnya ini superstar ya untuk levelnya kemudian disini saya 3 aja ya random kemudian extra time sama penalty on bolanya adidas aja kemudian nah ini dia bentar, kalau bajunya sendiri kita bisa cek baju pertamanya Persija ini ya, merah ya kan oke, kemudian Bandung pasti pakai biru aja jadi biru ketemu merah nih oke, menarik banget dan untuk stadiumnya pasti ada nih stadiumnya Persija Bandung kan nah, itu kan oke kita main di Jalakarupat Stadium ya kemudian kemudian stadium tadi saya mau mainnya pagi sih oke, kemudian kita langsung game plan aja nah, ini dia dan untuk pemainnya sekali lagi ini bukan Liga Shopee terbaru ya ini musim kemarin jadi mungkin ada pemain-pemain yang belum update nih karena memang musim kemarin bukan musim terbaru ini kenapa ada dua Bambang di Persija ya memang ada dua atau gimana tuh oke kemudian keeper saya masukin Natsir aja karena irawan lagi kurang fit Abdul Aziz Siregar oke bentar ini mungkin formasinya saya pakai satu coba saya pakai satu striker ya saya samain dengan formasinya Persija dengan siapa nih indah wasel kemudian yang jadi striker aduh gak bisa cuy cuman Kim ini doang Kim ini lagi kurang fit ya oke kalau begitu saya mau nunggrah aja mungkin aduh gak bisa pak harus di second striker oke kita ganti formasi aja saya pakai satu second striker nah mungkin kayak gini bisa oke disini nunggrah kita kebawakan nah kemudian fun fun keeper enggak deh gak wasel aja disitu posisi CF murni nah disini RM nya fun keeper baru tapi striker lagi bagus-bagusnya juga striker AMF ya oke fun keeper aja kalau gitu kemudian kemudian viscara ini ganti dulu saya lihat dulu viscara ini second striker juga ternyata berarti di bentar oke berarti cocoknya mungkin pakai dua ini sih pakai dua AMF ya untuk persija ini sendiri dua asel nunggrah ini kita masukin striker aja sebagai AMF disini nah striker fun keeper nunggrah aja oke gak apa-apa sih AMF juga kan mirip-mirip aja dengan second striker ya viscara second striker juga kemudian karyadi tapi nunggrah lah gunfire nunggrah aja lah kalau gitu kemudian Abdul Aziz nih DMF kita ini aja pus nandar left back ardi idrus boleh adri idrus nih adri idrus kemudian right back salnando bisa center back bentar center back ada gak sih aduh lagi ini lagi apa namanya belt trump itu kurang fit ya Givrianto ini center back oke udah bener Givrianto center back ini aja kali ya mulia di oh right wing kita oke kemudian untuk ini sih gak ada left wing sih masalahnya ini apa nunggrah aja kita kasih disitu ya left wingnya gak apa-apa sih nunggrah aja kemudian untuk yang posisi IMF sendiri ini saya kasih si rager sama butuhan aja ya karena murni dia IMF butuhan sama hari ini naik lah oke ini aja sih ya Eka Ramdhani bentar aja di bawah kedua mungkin oke ini aja mungkin untuk di awal ya dan ini dia ya kita bakal langsung kick off oke jadi kita bakal menghadapi Parsija nih dan ini salah satu rival juga kan Persi Bandung versus Persi Jakarta oke dan sampai detik ini saya masih belum mendapatkan Liga Shopee yang terbaru ya untuk di PS4 sekali lagi untuk di PS4 ya bukan di PC kalau di PC udah ada tuh cuman ya kalian tau lah saya gak punya PC belum punya duit juga untuk beli PC laptop sih ada tapi gak bisa dipake main game pak itu cuman bisa dipake mengetik doang kalau dipake main game waduh gak sanggup jangankan game pass 2020 game pass game-game yang jadul aja gak bisa oke ini dia Persi Bandung versus Persija Jakarta udah tim sekarang udah bersiap-siap di posisinya masing-masing Persi Bandung dengan formasinya 433 sebenarnya 433 ini formasi kesukaan saya sih cuman ya itu dia dalam dunia sepak bola kita gak bisa terus-menerus di formasi tersebut ada kalanya yang kita mesti lebih kreatif untuk mengganti formasi biar bagaimana caranya supaya gak kebacakan dengan lawan itu kalau formasi itu mulai dipake ya ketahuan lah ya gampang banget dibaca dan tentunya mudah banget bagi lawan untuk ngalahin kita oke dan kita mulai lagi ke walk pertama antara Persi Bandung versus Persija Scipto oke Simic ada Siman Juntak tadi oke Endo Assel kasih ke oke Endo Assel ada Thomas dan oh Siman Juntak berhasil merubut bola dari Endo Assel ya Siman Juntak lagi-lagi come on Seregar Hucop terus Nandar kebutuhan kasih ke Adri terus Nugraha oke Seregar lagi-lagi wah Simic oh kosong loh itu astaga kosong dong si Emic Brazil mencetak satu gol untuk Persija mirip selebrasinya mirip ini ya yang kalian inget gak kalau main di Brazil Master League tuh mirip banget selebrasinya siapa lagi namanya penyerang salah satu penyerang Brazil tuh yang di PES ya oke disuisiin pake kaki kanan lumayan tenang tadi dan ya memang posisinya udah one on one dan ya sulit banget pastinya bagi keeper Persi Bandung tuh menyelamatkan gawangnya karena memang udah jaraknya lumayan dekat banget oke kita mulai lagi sayang sekali kita malah tubuh bolan cuy di menit-menit awal si Vianto kasih ke Salnando si Ragar waduh Salnando wah oke bolanya out oh iya di balik ke si Ragar sekarang aduh kurung bagus pasing-pasing dari pemain Persip terus Nandar aduh jangan oh berbahaya sering banget kosong di tengah ya oke nah kita kasih turpul sisi kiri Numbraha disana wey di Wadi waduh terjatuh dia pak oke out pulanya dan dan pus Nandar sekarang kasih ke si Ragar nah sekali lagi mantap banget wah lewat ternyata bulanya tadi gak terlalu ini tempatnya gak terlalu bagus ya oke 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 dua sel kasih ke Ari Lidrus coba mau crossing tadi tapi keburu di potong oleh Abdul Rahman crossing Persipan come on disundul tadi dan masih off target di atas Mr. Gawang oke Min Anjar ada Zandau sekarang Thomas Tusi eh Sucipta ya namanya T nya itu apa ya T Sucipta oke ini sekali lagi I'm sorry kalau saya kurang tahu ya untuk Ligaling Indonesia sendiri ya nama-nama pemainnya oke karena jarang banget nonton pak untuk Liga Indonesia sendiri oh Wippers tapi kalau misalnya beneran resmi nanti ada di PES ini ataupun FIFA mungkin kali ya mantap banget tuh kalau misalnya ada Liga 1 kan itu mungkin jadi series yang menarik banget untuk dijadiin Master League ataupun Karir Mode ya Siregar nah oke waduh maksudnya kemulia di tadi tapi sayang sekali pelanggaran kayaknya kartu kuning kayaknya itu kan dan ini anyway untuk wajah-wajahnya memang belum real fast ya jadi ada beberapa sih yang udah mirip sebenarnya cuman istilahnya masih banyak yang belum tapi kalau saya akui dari logo semua kitnya semua mirip ini 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 muder-muder kayak gini perlu diapresiasi sebenarnya oke melihat di sekarang oke kosong nggak di-press oke masih mulia di masih aduh bisa kali ya tadi di syuting jarak jauh mungkin ya ditest aja sayang banget belum merani mulia di memberikan oke tendangan dari luar kotak penalti hasil ke Nugraha sekarang ah dipotong oleh Sute Sucypto Zandau kembali ke Saputar lagi Siman Juntak oke Siman Juntak wah out bolanya dan belum ada gol balasan ataupun serangan-serangan yang menusuk dari Persib ya dari Persib ya nggak ada sih cuman satu doang tadi dan memang langsung terlalu berbahaya tadi serangan wah satu menit pertanggung waktu Siman Juntak sekarang Siman Juntak ada Jufrianto mencoba oke weh udah dong sit habis dong Thomas Siman Juntak Saputra Tekal mungkin oh oh udah menitik 49 tuh waduh astaga nah udah udah buang 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 aja buang aja udah sampai main kelima satu waduh oke kita lanjut langsung ke babak kedua semoga ada perubahan sih Thomas Saputra lagi-lagi Zandau Zandau Bisa aja Jufrianto oke astaga si Man Juntak no si Meg lagi nah didapatkan oleh Sal Nando tadi ya kalau gak salah oke kita lihat aduh oke kebutuhan ya 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 aduh nah Sal Nando tuh crossing mungkin sucipto mungkin kita ganti formasi kali ya atau oh ini ya attacking instruction kayaknya kita ubah nih position game aja kemudian short pass wide areanya super action kita tambah kemudian untuk advance nya attacking fullback mungkin kali ya eh enggak enggak bentar off ini aja sih oke kita lihat apakah ada perubahan nanti graha wow wow mantep banget tendangannya tadi langsung cukup agresif pangan-pangan persip wah no oke wah astaga hampir aja pak off target off target ya aduh oke oke bisa nih kita balas nih ganjar diumpen ke Arianto sana ada Nubraha Abdul Rahman ada butuhan di sana juga mencoba untuk melihat arah pergerakan bola dan mengalau Abdul Rahman tadi butuhan kasih ke Kusnandar oke Kusnandar Siregar main yang diganjar kartu kuning tadi come on muliadi kasih ke astaga boleh nih kayaknya kita ganti pemain ya muliadi ini bentar ini butuhan juga kita ganti dengan siapa nih bagusnya hariadi boleh deh hariadi kemudian muliadi ini kita coba masukin aja funkeeper oke si manjuntak out oh kurang bagus kontrol pulanya tadi dari pemain persija oke nah mantep wah no aduh sayang banget tadi wah tipis ya Zandau aduh Thomas kasih ke Saputra sekarang si manjuntak nah wih si Riegar mantep sih wah terjatuh dia ayo dong si Riegar bangkit aja gak usah protes oke nah aduh oke tapi-tapi udah lumayan lah kita lebih sering menyerang sekarang Astaga dipotong lagi Arianto kasih hamdul ramai dong udah menit 72 nih aduh no oke nice ayo mana nih pemain-pemain persip ya ya Allah wah Ariadhi tadi nah ini goal nih Astaga keblok pak waduh 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 Astaga itu kacau wangan tadi pas depan gaong itu udah dikit lagi padahal 5 juntak nah nice Sregar ah apa baik do ngar passingnya Thomas nice oke Nubraha come on oke ga di press oke nah aduh lagi-lagi cuy belum sempet lah bentar bentar ah sucipto bagus banget dia membaca bola oke sucipto diganti ya bentar ini juga kita harus ganti pemain harusnya dua sel kita ganti mungkin dengan fiskar aja kali oke pergiatan pemain persip yang terakhir nih diskarah masuk crossing sana ada oh lumayan menusuk tadi crossingnya si Sregar waduh keblok lagi lagi-lagi di blok aduh masa iya 1-0 pak 2 menit doang nih pertambahannya nah sekali serangan tuh oke oke come on nice Sregar ayo panggung ke belakang dulu nah astaga dan itu dia ya kita kalah cukup tipis dari persija 1-0 oke wow ya ini dia ya untuk match hari ini untuk liga 1 shopee ya ya jadi terima kasih banyak untuk teman-teman yang udah menonton dan udah request di bawah di kolom komentar di episode sebelumnya ya dan kalau kalian masih pengen dilanjutkan seperti ini kalian tinggal request aja lagi di kolom komentar tinggal bilang tim apa yang bakal kita pakai ya ya oke terima kasih banyak dan sampai bertemu di video selanjutnya selamat menikmati terima kasih